Oke, mikroskop mungkin Anda hampir 99% mahasiswa sudah pernah melihat mikroskop walaupun dari jarak jauh, tapi belum pernah mengoperasikan, memang ada seperti itu, ada yang sudah ketika SMA-nya. Oke, Anda kuliah ini berasal dari daerah bermacam-macam, SMA-nya bermacam-macam, mungkin juga ada yang belum pernah mengoperasikan mikroskop. Ini mikroskop lens, apa ini, cahaya, ada dua lensa, lensa yang paling atas, itu namanya okuler, tempat Anda mengintip, meletakkan mata Anda di sini. Kemudian ada lensa di bawahnya yang saya tunjuk ini, ini namanya lensa objektif, untuk mengamati objek. Objeknya apa? Preparat. Di sini, selat-selat berapa arah. Sudah. Kemudian ada bagian tabung, ada strup pengarah kasar, namanya skrup ya. Skrup itu bisa digunakan untuk memutar. Memutar ke atas, ke bawah, atas, bawah. Fungsinya apa? Untuk mendekatkan ini, antara objeknya, ternyata nggak kelihatan dok, berarti perlu didekatkan lagi ke lensa objektifnya. Bisa menggunakan skrup pengarah kasar. Ya. Ada skrup pengarah halus. Ini fungsi untuk memfokuskan. Nah, untuk memfokuskan. Jadi, apabila sudah terlihat gambarannya merah semua dok, tapi tidak jelas, tidak terlalu jelas masing-masing selnya, berarti harus lebih difokuskan. Menggunakan skrup pengarah halus. Kemudian selanjutnya, bagian bawah pegangan. Pegangan ini digunakan untuk apa? Untuk memegang. Memegang apa? Mikroskop ketika Anda mau memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dipegang di sini. Jadi, jangan dipegang di bagian tabung atau di bagian lensa opuler. Nanti apa copot? Akibatnya apa? Pecah di bawahnya, ya. Yang ini, yang kecil ini adalah pegangan dari preparatek. Jangan dari sediaan. Ini meja sediaan. Ini adalah cermin untuk mengarahkan cahaya. Kedua bawah ini adalah kaki-kaki dari mikroskop. Kemudian di bawah meja itu ada diafragma. Yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya dan juga kondensor. Oke. Ketika Anda melakukan pengamatan, jangan lupa dipastikan saluran listriknya, arus listriknya itu menyala. Jadi, dimasukkan dulu ke saluran listrik, colokkan dulu ke saluran listrik. Selanjutnya. Bentar, ya. Selamat menikmati. Oke. Saya lanjutkan. Di Intermesu ada sponsor dulu. Setelah dicolokkan ke aliran listrik, dipastikan menyala, ada listrik yang masuk. Anda letakkan preparat, objek gelasnya di tempat ini. Kemudian ada pegangannya. Pegangan sediaan ini buatnya apa? Buat memegang, biar nanti tidak bergeser ke kiri atau ke saluran, biar fokus satu tempat. Diam. Kemudian baru Anda putar skrup pengarah kasarnya, Anda pastikan. Di lensa objektif ini, dok, ada tiga. Ada lagi lensa objektif yang isinya empat atau lima, tergantung jenis mikroskopnya. Ada lensanya ini tergantung dari pembesarannya. Ada yang pembesaran empat kali, ada yang pembesaran sepuluh kali, ada pembesaran empat puluh kali, ada yang pembesaran seratus kali. Dan begitu, tinggal diarahkan semakin besar pembesarannya, nanti Anda bisa melihat struktur yang terkecil. Tinggal diarahkan, biasanya mulai dari empat kali, diamati, baru dibesar menjadi sepuluh kali atau empat puluh kali. Kalau menggunakan seratus kali, berarti seratus kali objektif puluh yang sepuluh, berarti pembesaran seribu, berarti harus menggunakan oil emersi. Oil emersi itu minyak, seperti minyak pelumas yang digunakan untuk melihat jaringan yang terkecil, biar lebih tampak jelas. Oke, saya masuk ke materi, ke histologi, sesuai namanya, histos dan logos. Logos ilmu atau logis, histo adalah jaringan. Ilmu yang mempelajari jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang mana? Jaringan tubuh secara mikroskopis. Jadi, kalau histologi harus menggunakan mikroskop. Instrumen untuk membantu pengamatan histologis adalah mikroskop. Untuk histologi, itu selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan teknik pembuatan preparat, dan teknik pembuatan mikroskop. Jadi, kalau mikroskopnya semakin canggih, misalnya mikroskop elektron, bukan mikroskop cahaya lagi ya, mikroskop elektron. Wah, itu bisa melihat sampai struktur yang sangat kecil dalam ukuran mikron. Berarti histologinya nanti struktur-strukturnya juga akan berkembang lebih besar. Ada juga jenis mikroskop, yaitu mikroskop optik dan juga mikroskop yang menggunakan sinar yang tidak terlihat. Mikroskop optik itu menggunakan sinar yang dapat dilihat mata. Nah, contohnya sinar yang dapat dilihat mata itu adalah contoh mikroskop bright fault, face contract, dan drug fault. Sedangkan mikroskop yang mempergunakan sinar yang tidak kelihatan, misalnya mikroskop elektron, mikroskop sinar X, mikroskop sinar ultraviolet. Ini adalah perkembangan berdasarkan jenis-jenis mikroskopnya. Jadi, perkembangan berdasarkan pembuatan reparasistologinya itu perkembangan dalam penggunaan pewarnaan. Misalnya, menggunakan histokimia. Pewarnaan histokimia, menggunakan pewarnaan imunohistokimia, ataupun menggunakan pewarnaan biologi sel. Dalam pembuatan preparat untuk sediaan, ada beberapa cara yang digunakan. Silahkan dilihat, ini ada cara satu, cara dua, dan cara tiga. Cara satu, yaitu adalah cara biasa. Biasa adalah cara yang umum digunakan, misalnya di rumah sakit dan juga di lingkungan perkuliahan, itu menggunakan cara biasa atau parafin. Biasanya ini orang-orang yang sering naik gunung, ini pernah melihat parafin. Biasanya dipergunakan oleh pendaki-pendaki. Dibawa parafin untuk menyalakan lilin. Yang kedua, cara atau metode koloidin. Yang ketiga, irisan beku. Frozen section. Jadi, ada organ, misalnya paru-paru, kemudian dilakukan pembekuan. Pembekuan yang sangat beku, negatif, minus berapa, begitu. Sehingga pembeku tinggal dipotong-potong, dijadikan sediaan. Kita bahas satu persatu, dan Anda harus memahami, walaupun tidak pernah melakukan, tapi Anda paling tidak membayangkan bagaimana cara pembuatan sediaan yang ditempelkan di objek gelas tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan sediaan tersebut. Cara satu, yaitu cara umum, cara rutin, disebut dengan cara parafin. Ada dua cara dalam pembuatan sediaan parafin, yaitu dari pengambilan bahannya. Pengambilan bahan, misalnya yang saya tadi contohkan adalah paru-paru dari si pansel. Pengambilan paru-parunya bagaimana? Bukan tiba-tiba hewannya disembelah, dibuka organnya, dibuka dadanya, langsung diambil. Berapa organnya tidak sepuluh, ada caranya. Sehingga mendapatkan gambaran struktur jaringan yang baik dan jelas. Cara pengambilan bahan dengan metode perfusi. Cara pengambilan bahan dengan metode perfusi. Misalnya adalah paru-paru si pansel. Berarti si pansel tersebut yang masih hidup di anestesi. Tahu ya anestesi? Apa anestesi? Biar menghilangkan kesadarannya. Biasanya kalau operasi cesar bagi ibu-ibu itu kan di anestesi bagian bawah. Oke? Tolong ya. Dewan hidup, misalnya simpan setuju di anestesi. Kemudian kan hilang kesadaran. Kemudian bisa dilakukan infus biar terjaga cairan tubuhnya. Kemudian dilakukan pembedahan pada rongga dada. Misalnya dimaksudnya untuk apa? Mengambil paru-paru atau jantungnya. Setelah rongga dada terbuka, ventricle kiri, ventricle kanan, mohon maaf, ventricle itu bagian jantung. Atrium ventricle. Sudah hafal ya di anatomi. Ventricle bagian kanan jantung dilubangi. Bisa menggunakan skalpel, bisa menggunakan gunting kecil saja. Infusnya ini, dia kan masih hidup. Misalnya simpan setuju, masih hidup. Di infus menggunakan NACL fisiologis. Pada ventricle kiri, kalau biasanya, kalau untuk NACL fisiologis ini dimaksudkan apa? Mengganti cairan. Mengganti cairan darah saja, diganti dengan NACL fisiologis. Kemudian langsung di infus dengan cairan lainnya, itu cairan fiksasi. Kalau di infus dengan NACL fisiologis, hewan tersebut masih hidup. Tetapi kalau sudah ditambahkan dengan cairan fiksasi, di infus dengan cairan fiksasi, hewan tersebut akan mati. Cairan fiksasi dialirkan sampai beberapa mili, sampai cairan tubuhnya tergantikan. Breder ke seluruh tubuh hewan tersebut, baru bisa diambil jaringan yang diinginkan. Misalnya, paru-parunya. Ini contoh cara profusi. Bisa dilihat kecil ini, hewannya. Untuk histologi, itu adalah melihat jaringan. Tapi jaringan yang normal. Beda lagi dengan patologi. Itu adanya kerusakan, adanya perubahan pada jaringan normal. Itu pelajaran patologi. Kalau histologi, masih jaringan normal. Jadi digunakan hewan yang sehat. Yang tidak mempunyai penyakit. Biasanya ini adalah hewan yang khusus disimpan di dalam laboratorium. Kemudian di anestesi dan dimatikan secara khusus untuk diambil jaringannya. Ini ya, prakteknya ini dulu ini. Gambarannya dok, sudah jadul ya. Karena ini foto lama. Di pelaksanaannya di kampus A. Dulu kalau FKH itu masih bergabung dulu. Tahun 60-an sekarang sudah berpisah ya. Dengan kampus A. Ini dilakukan pada tahun 2007. Selain cara emersi, cara perfusi, ada cara pengambilan organ yang biasa. Disebut dengan cara emersi. Emersi ini biasanya digunakan ketika hewannya sudah mati. Misalnya Anda menemukan kambing yang mati. Karena apa? Karena tertabrak. Misalnya seperti itu. Sayang sekali. Karena sudah tidak bisa dikonsumsi. Diambil saja jaringannya untuk dibuat sediaan histologi. Boleh. Berarti hewannya itu sudah mati awalnya. Kalau hewannya mati, boleh diambil jaringannya untuk dilakukan pembuatan preparat histologi. Dengan syarat paling tidak atau selambat-lambatnya kematiannya adalah 4 jam setelah kematian. Atau 4 jam post-mortem. Post-mortem itu adalah setelah kematian. Fungsinya apa? Kalau dibatasi 4 jam. Saya nemunya itu 12 jam setelah hewan mati. Bagaimana? Ya terjadi autolisis. Autolisis itu adalah kematian sel secara fungsional. Jadi kalau Anda misalnya beli daging ya di pasar. Kalau Anda biarkan lama-lama kan menjadi busuk. Busuknya ini yang dinamakan autolisis. Kematian sel secara normal, secara fisiologi. Jadi lama-lama akan menjadi kebusukan. Kalau menjadi kebusukan bagaimana? Ya nanti tidak kelihatan. Sudah rusak semua. Tidak bisa terlihat selnya. Tidak bisa. Organ selnya tidak bisa. Batas antar selnya juga. Tidak bisa. Tidak bisa diapapakan. Kedua cara tadi pengambilan organ, perfusi maupun emersi harus diteruskan dengan proses pembuatan preparat yang lainnya. Pengambilan jaringan misalnya paru-paru, diambil sedikit saja. Tidak perlu sampai 1 kilo. Tidak. Atau diambil 100 gram. Tidak perlu. Diambil sedikit saja dengan pisau tajam. Jangan ditekan. Jadi pisaunya harus tajam. Kenapa tidak boleh ditekan? Takutnya terjadi kerusakan jaringan. Potongannya tipis saja. Cuma 2 x 5 mm. Jadi kalau saya ambil 1 cm, tidak boleh pukul. Jadi itu sudah terlalu banyak ya. Biasanya mahasiswa itu karena emang, dok organnya besar setangan. Karena hewannya besar. Misalnya hewannya kambing. Paru-parunya besar. Kok diambilnya cuma sedikit? Cuma 1 cm. Emang dok? Saya ambil semua. Percuma. Karena butuhnya cuma sedikit. Kemudian jaringan tersebut yang sudah diambil. Organ sedikit saja diambil. Dimasukkan ke dalam cairan fiksasi. Cairan fiksasi itu bisa buffer formalin. Bisa lantan zengker dan lain sebagainya. Ini yang kedua setelah pengambilan organ ada dilakukan fiksasi. Pemasukan dalam cairan fiksasi. Cairan fiksasi itu bisa yang saya warnai u. Bisa itu buffer formalin 10%. Bisa larutan boin. Bisa larutan zengker. Bisa larutan kornoi. Larutan susah dan lain sebagainya. Boleh. Tujuan fiksasi. Memasukkan organ ke dalam cairan fiksasi tersebut. Apa sih? Satu, menghentikan perubahan post-mortem. Jadi adanya enzim. Kemudian adanya bakteri-bakteri di situ. Kerja bakteri dihentikan. Sudah. Permanen seperti itu. Seperti kalau Anda melihat di TVBV. Atau Anda melihat di bidang kedokteran. Itu kan ada mayat yang diawetkan. Mayat yang diawetkan itu prosesnya bisa dilakukan pemberian formalin. Biar menjadi awet. Padat seperti itu tidak terjadi perubahan atau pembusukan jaringan. Kedua, untuk mengeraskan. Kenapa harus keras? Supaya bisa dilakukan pemotongan organ yang baik dan benar. Ketiga, membunuh kuman-kuman yang dapat menyebabkan pembusukan jaringan. Ketiga, empat. Difungsikan untuk meningkatkan perbedaan indeks refraksi komponen jaringan. Indeks refraksi ini difungsikan apa ketika dilakukan pewarnaan. Jaringan itu untuk membedakan, oh ini sel, oh ini darah, oh ini cairan. Warnanya itu berbeda-beda. Jadi nanti, ketika warnanya semuanya merah, lah ini bagian apa, ini sel atau bukan, ini cairan atau bukan, kan bingung. Jadi penggunaan fiksasi ini juga ditujukan untuk mempertinggi perbedaan indeks refraksi sehingga dapat membandingkan, oh ini adalah bagian sel, ini adalah bagian inti sel. Dibedanya dengan jelas, ini diwarnai dengan jelas. Meningkatkan afinitas protoplasma terhadap bahan jat tertentu. Protoplasma ini adalah cairan di dalam sel, dari plasma sel. Setelah dilakukan fiksasi, dilakukan dehidrasi. Dilakukan dehidrasi, namanya dehidrasi adalah fungsi untuk menarik air dari jaringan. Dalam jaringan itu banyak airnya. Ya, dilakukan penarikan menggunakan larutan tertentu yaitu alkohol. Penggunaan alkohol untuk dehidrasi yaitu menggunakan alkohol dengan konsentrasi meningkat. Pertama, dicelupkan dulu jaringan yang sudah difiksasi tersebut dalam alkohol konsentrasi 70% dalam beberapa jam. Kemudian dimasukkan lagi ke alkohol 80% selama beberapa saat, dimasukkan lagi ke alkohol 90% sampai 100%. Jadi meningkat. Maksudnya konsentrasi meningkat seperti itu. Nanti air yang ada di jaringan akan keluar dan digantikan dengan alkohol. Setelah proses dehidrasi, proses yang keempat adalah keliring atau penjernihan. Dimasukkan dengan suatu agen untuk penjerni yaitu bisa silol, tulol, klorofum, dan benzen. Fungsinya apa biar jaringan itu menjadi transparan. Clearing agent dapat menggantikan posisi alkohol dalam jaringan. Setelah dilakukan clearing, dilakukan pengeblokan. Kalau menggunakan metode umum yaitu metode parafin, pengoblokannya menggunakan parafin. Jadi parafin ini kan kalau dingin padat, tapi kalau panas cair. Jadi parafin ini dicairkan dulu. Kalau sudah cair, dimasukkan pada kotak atau cetakan yang sudah ada jaringan yang ingin Anda buat preparat tersebut. Ini ya syaratnya, jaringan yang dimasukkan ke dalam larutan parafin cair. Parafin cair, suhunya bisa 60 derajat, panas ya. Jaringan tersebut harus dimasukkan di dalam cetakan dulu. Cetakannya nanti seperti cetakan kecil, jarang-jarang. Sehingga nanti mudah untuk cairannya bisa keluar, masuk itu mudah. Dimasukkan dalam cetakan, sisi jaringan yang akan dipotong menghadap ke bawah. Setelah dingin, cairan parafin akan mengeras menjadi blok parafin yang siap dikeluarkan dari cetakan tersebut. Setelah dikeluarkan dari cetakan, bisa dilakukan pemotongan menjadi irisan-irisan tipis setebal 6 mikron. Mikron ya, bukan sentimeter. Sangat tipis sekali. Pemotongan atau sectioning menggunakan alat yang dinamakan mikrotum. Ingat-ingat, alat untuk pemotongan organ untuk pembuatan preparatistologi namanya adalah mikrotum. Ada pisaunya, pisaunya kecil tapi sangat tajam. Yang terakhir dilakukan pengecatan. Pengecatan cat untuk pewarna listologi ada banyak jenisnya. Tapi prinsip pengecatan ini berdasarkan prinsip asam dan basah. Kalau jaringan tersebut afinitasnya itu lebih kebasah, berarti dia akan lebih menarik cairan asam, pewarna yang lebih asam. Tetapi kalau jaringan tersebut afinitasnya itu lebih asam, akan menarik zat warna yang bersifat basah. Ketika dilakukan staining, tentu saja jaringan itu sudah melekat di objek glass. Penutupan ditutup menggunakan entelan, kemudian dilakukan penutupan terakhir dengan cover glass. Cover glass tipis bisa disimpan bertahun-tahun. Ada pertanyaan? Saya tidak bisa membayangkan. Oke, saya buat, saya tampilkan videonya. Anda amati ya videonya. Oke, ini adalah hasil pengamalan ketika dilihat di mikroskop. Jadi silakan dilihat ya, ada warnanya merah cerah, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya bintik-bintik kehitaman, keunguan. Itu perbedaan afintas asam basahnya. Dan jenis cat yang digunakan, jenis pewarnaan yang digunakan. Ini adalah penggunaan pewarnaan HE, hematocilin eosin. Diafalkan, ciri-cirinya bagaimana nanti kita pelajari. Oke. Apa? Oh, videonya tidak muncul sebentar. Ini memang tidak saya tanpa suara ya. Bapak, nanti dengar suara saya saja ya. Oke, kelihatan jelas gambar ini. Oke. Bisa dilihat ya, ini ada yang merah, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya bintik-bintik ungu. Ya, yang tadi saya bicarakan. Ini pewarnaan hematocilin eosin. Ciri-ciri hematocilin eosin, titik-titik-titik yang ungu itu adalah inti selnya. Sedangkan sitoplasma-nya, membran selnya itu terwarnai menjadi merah muda. Berarti dok, yang kosong-kosong ini lubang-lubang apa? Itu bisa lumen, ataupun memang retakan. Kalau ini adalah lumen. Lumen itu lubang. Ini adalah saluran-saluran. Tengahnya itu kosong. Bisa dipahami ya. Yang merah ini adalah darah. Nanti Anda pelajari lagi. Untuk membuat preparat yang bisa terlihat seperti ini, ini kan jelas. Ada inti sel, kemudian ada membran sel, ada sitoplasma-nya kelihatan jelas. Ini ada bentukan apa yang menggerumpul. Itu harus dibuat preparat yang baik dan benar. Mulai dari apa? Mulai dari pengambilan organnya, kemudian dilakukan fiksasi. Terus dilakukan apa lagi? Ketiga. Clearing. Masih ingat? Dan tujuh tahap tadi loh, itu tolong dihafalkan. Oke, silakan dilihat. Nah, pengambilan organnya ya. Ini ada organ yang besar, tapi Anda cukup mengambil organnya tipis saja. Kecil gitu saja. Nah, kalau seandainya Anda masukkan ke dalam... Kalau misalnya Anda masuk, langsung Anda amati, Anda potong, Anda amati di bawah mikros, kan tidak kelihatan jelas ya. Ini selnya mana? Itu karena akan terlalu tebal. Jadi, perlu proses fiksasi. Perlu proses fiksasi. Proses fiksasi. Fiksasi itu gini. Di dalam tabung ini ada cairan. Di dalam cairan ini ada organ. Namanya fiksasi. Fungsi apa? Untuk mengeraskan, menghancurkan mikroorganisme, menghentikan kerja enzimatis, dan lain sebagainya. Organnya menjadi padat di dalamnya. Fiksasi dilakukan kliring. Nah, sebab-sebab dilakukan kliring, dilakukan parafinasi. Parafinasi seperti ini. Dibuat cetakan di dalam blok-blok. Di dalam ini, ini kan cetakannya warna putih, deh. Organnya yang sudah dipiksasi dimasukkan dalam parafin cair. Ini di sini ada parafinnya. Ini sudah mengeras berarti ya, parafinnya. Parafinnya itu memang putih, kuningan. Kalau ini jernih, begitu ya. Sudah terperangkap seperti itu. Setelah itu, organ dan parafinnya itu diambil. Bisa dipotong menggunakan mikrotum. Ini adalah pewarnaan. Setiap waktu, proses itu butuh waktu. Bisa dilihat di sini. Ini organnya yang sudah dilakukan fiksasi. Misalnya dengan buffer kermalin. Fiksasinya itu minimal 24 jam. Jadi bukan 1 menit, 2 menit. 24 jam fiksasi. Kemudian setelah menunggu 24 jam, boleh lebih Anda masukkan larutan organ tersebut ke dalam cetakan. Kecil sekali kan, organnya tidak perlu besar-besar. Yang mau dipotong, di bagian bawah. Diarahkan ke bawah. Nah, ini cetakannya berlubang-lubang. Jangan lupa diberikan catatan. Misalnya itu sampel apa? Sampel paru-paru atau sampel jantung. Ini mau diberikan parafin cair. Kalau ini sudah menggunakan otomatik. Jadi langsung otomatis memindah-mindakan. Ini dilakukan. Dehidrasi dulu. Menggunakan alkohol bertingkat. Ini karena sudah otomatis tinggal di timer. Diputar nanti dia pindah-pindah sendiri. Alkoholnya bertingkat, jangan lupa. Alkohol 70, beberapa jam. Alkohol 85, 890. Setelah terjadi, dehidrasi kan mengkat sendiri, dia otomatis pindah tempat. Tinggal dilakukan clearing. Ini contohnya menggunakan histolon. Histolen. Leh. Dan terakhir, menggunakan parafin. Ya. Ya. Setelah selesai, waktunya habis. Itu kan otomatis. Silakan diambil untuk diproses selanjutnya. Ini diberi parafin cair. Ditunggu sampai mengeras. Ini kan sudah mengeras. Setelah mengeras, bisa dilakukan pemotongan menggunakan mikrotum. Ini alatnya, seksioningnya menggunakan mikrotum. Ini adalah pisau mikrotum yang sangat tipis, tapi walaupun tipis dia sangat tajam. Silakan dilihat. Ini ketebalannya untuk mengukur ketebalan pemotongan itu antara 5 sampai 10, biasanya 6 mikrometer. Ini ya, sangat tipis ya. Setelah ini jadi, jadi enggak hanya satu, bisa berbagai bolak-balik. Diambil, sediaan yang bagus, dimasukkan, biasanya dimasukkan ke waterbar. Agar apa? Agar potongan tadi itu tidak, apa istilahnya? Biar bisa lebar begitu deh, jadi tidak pekat satu sama lain. Kemudian, setelah satu persatu, ditaruh di dalam objek gelas dan untuk dikeringkan. Setelah kering, biasanya ini enggak perlu diautocloss seperti ini. Kalau kering, dibiarkan 6 jam. Ini kan seperti ini. Tapi ini belum dilakukan pewarnaan. Setelah kering, benar-benar kering, baru dilakukan pewarnaan. Pewarnaan menggunakan pewarnaan macam-macam. Sebelum dilakukan pewarnaan, dilakukan rehidrasi dengan alkohol menurun. Mulai dari 100, kebalik ya tadi ya. Kebalikannya yang tadi ya. Alkohol menurun. Mulai dari 170 dalam beberapa jam. 150. Baru bisa dilakukan pewarnaan. Ini kalau tidak diwarnai, kelihatan seperti ini. Tapi kalau diwarnai, misalnya menggunakan hematosilin dan emosin. Ini ya pewarnaannya. Jadinya, ini hematosilin. Hematosilin ini bersifat basah. Jadi kalau terwarnai menggunakan hematosilin, terwarnai biru. Ini kalau menggunakan eosin, bersifat asam, terwarnai merah. Tapi kalau digabung, menggunakan hematosilin dan eosin. Jadi ada yang biru, ada yang merah. Ini, silakan dilihat, pewarnaan menggunakan hematosilin dan eosin. Dengan pewarnaan lain, hasilnya juga lain. Bisa dipahami? Bisa saya teruskan? Bisa saya teruskan? Bisa. Saya share screen lagi ya. Bisa saya teruskan? Bentar ya, Dek ya. Ada masalah dengan IPT-nya. Bismillah. Bisa. Sudah tampak ya. Mungkin setiap laboratorium yang ada di universitas belum menggunakan alat-alat yang canggih seperti yang tadi tampak di video. Bisa menggunakan seperti ini, dok. Ini sama-sama fungsinya. Sudah otomatis juga. Tetapi memang versi yang masih lama. Gitu aja ya. Nah, ini akan dilakukan depan refinasi. Tidak kelihatan jelas ya. Ini hasil pemotongan. Ini pemotongan menggunakan mikrotum. Nah, ini mikrotumnya seperti ini. Masih jadul. Ada lagi kalau di Surabaya itu. Saya rasa sudah beli yang sudah bagus ya. Kelihatan nggak, Dek? Ini slide-slide-nya yang terseparan ini. Hasil pemotongannya. Kelihatan. Dimasukkan dalam waterbat. Ini yang putih-putih. Ini bukan air yang kotor. Tetapi wadahnya. Wadahnya karena terlalu lama. Sering digunakan. Jadi kelihatan berkerak seperti ini. Airnya ini bersih, hangat. Nah, ini slide-nya dibiarkan di sini. Kemudian diambil menggunakan objek gelas. Seperti nyaring. Disaring menggunakan objek gelas. Tinggal dilakukan pewarnaan yang sebelumnya dilakukan rehidrasi. Penggunaan alkohol menurun. Itu adalah metode parafinasi. Sekarang metode yang kedua yaitu koloidin. Koloidin itu tanpa proses deparafinasi. Jadi nggak perlu. Kemudian ada beberapa keuntungan koloidin dibandingkan parafinasi. Yaitu pertama, tanpa pemanasan. Kalau tanpa pemanasan, distorsi akan menurun. Kalau dibandingkan dengan parafinasi. Yang kedua, bloknya itu lebih kuat kalau dibandingkan dengan parafinasi. Namun, namun prosesnya itu lebih lama dibandingkan dengan parafin. Bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. minimal satu bulan dalam pembunaan metode koloidin. Terlalu lama kan ya? Walaupun nama metodenya itu berbeda, tapi persiapan-persiapannya itu hampir sama dengan metode parafin. Namun, untuk penggunaan parafinnya saja yang dihilangkan. Untuk proses clearing, sama, dilanjutkan dengan embedding, memakai cairan koloidin ya. Embeddingnya bukan dengan parafin, tapi embeddingnya dengan koloidin. Koloidinnya bertingkat 4%, 6%, 8%, 10%, sampai menjadi blok koloidin yang kuat. Lebih kuat dari parafin. Kelemahannya waktunya. Kenapa waktunya kok bisa lama? Bayangkan. Pemasukan dalam cairan koloidin 4% itu butuh waktu satu minggu. 6% butuh waktu satu minggu. 8% juga butuh waktu satu minggu. Dan 10% juga memerlukan waktu satu minggu. Jadi, kalau kiat, bisa mengerjakan terus-terusan minimal, yaitu adalah satu bulan. Bisa dok, dua bulan bisa. Kerugiannya itu koloidin. Metode yang ketiga adalah metode irisan beku. Namanya beku berarti dimasukkan di dalam pendingin, cruzen, tapi bukan di kulkas, bukan di bekukan di dalam kulkas Anda, itu kurang dingin. Alatnya dinamakan kriostat. Sangat dingin, dengan suhu minimal minus 10 derajat Celsius. Pemotongannya hampir sama dengan yang parafin tadi, 6 mikron. fungsi dari metode irisan beku adalah membuat prepar secara cepat. Kok cepat dok? Ya, tinggal dipukukan, sudah padat, tinggal dipotong-potong. Gitu saja. Jadi, cepat. Biasanya metode irisan beku itu banyak digunakan di rumah sakit-rumah sakit misalnya untuk mendeteksi benjolan pada misalnya di payudara ya. Benjolan pada payudara itu bersifat ganas atau tidak? kanker atau tumor dan seperti itu. Jadi, bisa digunakan metode irisan beku untuk diagnosa yang lebih cepat. Oke, Anda sudah mempelajari bagaimana cara pembuatan preparat histologi. Sekarang, macam-macam pengecatan. Tadi, di video itu adalah pengecatan yang sudah disebutkan adalah pengecatan HE. Tapi, jangan dihafalkan kepanjangannya. Hematosilin eosin. Inti ini afinitasnya asam. Kalau asam lebih suka menarik warna biru. Menarik hematosilin terwarnai biru. Kalau sitoplasma dan sabut-sabutnya akan terwarnai merah muda. Jadi, kelihatan yang bintik-bintik bintik biru itu adalah inti selnya. Sedangkan, yang warna merah muda itu adalah sabut-sabut dan juga cairan di dalam sitoplasma. Yang kosong, putih-putih, itu berarti ruangan kosong. pengecatan yang kedua adalah malori azan. M-A-A dicirikan apabila jaringan diwarnai menggunakan malori azan maka inti sel dan juga sel akan terwarnai merah. Jadi, yang merah-merah ini baik yang bulat-bulat ataupun yang garis-garis ini bisa saja adalah sel dan juga inti sel. sedangkan bahan antarsel dan juga jaringan ikatnya terwarnai biru. Berarti jaringan ikat yang biru-biru di bawah ini terwarnai biru adalah bisa adalah bahan antarsel atau jaringan ikat. Pewarnaan yang ketiga adalah VVG Verhoff van Jason. VVG adalah pewarnaan khusus. Diingat-ingat, pewarnaan khusus untuk sabut elastis. Sabut elastis pada sediaan akan tampak terwarnai hitam dengan pewarnaan VVG. Sedangkan jaringan lainnya bahan antarsel sabut-sabut lain inti itu terwarnai menjadi kuning pucat atau sampai merah muda. Impregnasi perak perak itu ag ya. impregnasi perak atau impregnasi ag boleh. Itu pewarnaan khusus untuk mewarnai sabut retikuler. Sabut retikulernya akan tampak berwarna hitam seperti sabut, tetapi sabutnya itu halus membentuk jala. Selain sabutnya yang terwarnai hitam, limfosit akan juga terwarnai hitam. pewarnaan yang kelima adalah periodic acid shift PAS Untuk PAS periodic acid shift adalah pewarnaan khusus untuk sabut retikuler dan juga untuk protein seperti polisakarida glukosa itu juga akan terwarnai menjadi apa? Terwarnai merah magenta Kelihatan warna titik-titik merah keungguan ya bercak titik-titik merah keungguan itu adalah spesifik pewarnaan PAS merah magenta Pewarnaan yang ke-6 adalah asam osmik pewarnaan khusus untuk mewarnai lemak ketika ada sel lemak apabila terwarnai menggunakan asam osmik lemaknya itu akan terwarnai menjadi hitam tetapi kalau ada lemak menggunakan pewarnaan hematocilin eosin lemak tersebut akan terwarnai akan tidak terwarnai dalam artian kosong ya kosong hanya kelihatan intinya gelap gitu saja jadi seperti kelihatan seperti cincin bulat kosong di tengah ada pintinya kecil inti selnya kecil seperti cincin istilah seperti cincin pada jaringan lemak pada sel lemak dengan pewarnaan hematocilin eosin itu dinamakan signet ring sel pewarnaan pewarnaan yang ketujuh yaitu khusus untuk pewarnaan hapusan darah dan juga sum-sum tulang di sum-sum tulang kan juga ada darahnya ya pewarnaan urat ini hasilnya mirip dengan hematocilin eosin tetapi kalau penggunaan hematocilin eosin tidak boleh sampelnya darah kalau darah khusus menggunakan pewarnaan urat intinya biru atau ungu gelap sitoplasma merah muda atau merah pucat seperti darah selain sel-sel jaringan sabut-sabut yang akan tampak juga ada bentukan artefak artefak itu adalah bentukan yang tampak pada pemeriksaan secara mikroskopis tapi sebenarnya benda ini tidak ada jadi istilahnya kesalahan dalam pembuatan ya jenis-jenis artefak ada banyak misalnya ketika dilihat di mikroskop jaringannya seperti mengkerut menjadi satu berarti itu adalah artefak pengkerutan kemudian dilihat lagi itu warnanya pink biru tapi ada bentukan warna kecoklatan yang besar itu bisa endapan artefak endapan boleh artefak lipatan lipatan berarti melipat ya melipat biasanya dikarenakan apa ketika penempelan ke objek kelas itu kurang baik jadi terjadi pelipatan atau adanya retak-retak ada celah-celah kosong bisa saja terjadi atau ada sel-sel yang hancur bagian-bagian yang hancur karena dalam pembuatannya dilakukan terlalu banyak penekanan ini contohnya ini adalah pewarnaan hemakosilin eosin karena sabut-sabut sitoplasma terwarnai merah sedangkan inti sel terwarnai gelap ya biru keunguan atau kehitaman seperti ini ini adalah sabut-sabutnya kalau ditanyakan adalah biasanya pewarnaan apa ya ini dilihat ciri khasnya kalau ternyata sabut-sabutnya menjadi gelap nanti kan ada macam-macam pewarnaan khusus sabut bisa BPG bisa MA tergantung warna dari sabutnya kenapa kok ini hemakosilin eosin karena satu inti selnya yang bulat-bulat terwarnai menjadi kehitaman kebiruan sedangkan sitoplasma dan sabut-sabut di luarnya itu berwarna merah muda kan begitu nah ini dilihat ya ini ada sabut-sabut kecil tipis ada yang menjadi satu ada yang tipis ada yang tebal perwarnaan apa perwarnaan khusus sabut retikuler sabut retikuler itu bercabang-cabang seperti jala tipis perwarnaan khusus sabut retikuler berbentuk jala seperti anyaman berwarna hitam pewarnaan impregnasi perak atau impregnasi aj boleh oke pewarnaan apa inti sel bintik-bintik ya terwarnai merah sitoplasma terwarnai merah tapi sabut-sabut di luar terwarnai biru pewarnaan malori azan malori azan bintar gak apa-apa kalau sekarang gak hafal gak apa-apa masih buka catatan tidak masalah tapi nanti ketika ujian atau sudah praktikum harus bisa ya jadi diamati satu-satu jangan terburu-buru menjawab dok yang artefak yang mana itu yang kosong-kosong ini dok oke yang biru yang kosong-kosong ini berarti artifak kerobekan kan begitu ya kalau ini sabut yang berwarna hitam nah jaringan ini diwarnai dengan pewarnaan apa pewarnaan sabut elastis VVG terhovan jisen sabut elastisnya berwarna hitam beda ya kalau retikuler itu seperti jala bercabang-cabang tipis ini gampang pewarnaan selnya ini kan sel ya berwarna menjadi hitam berarti ini adalah sel lemak sel lemaknya terwarnai menjadi hitam pewarnaan asam osmik dok ini bukan sel ini adalah nervus anda masih ingat jaringan saraf sabut saraf yang bermielin tidak bermielin ini yang bermielin yang bermielin mielinnya itu kan berasal dari lemak ya berasal dari lemak jadi mielinnya itu bahannya adalah lemak jadi sehingga sabut-sabutnya ini terwarnai hitam karena ada kandungan lemaknya kalau sel lemak biasanya bulat-bulat seperti ini dengan pewarnaan HE akan tampak kosong tidak hitam-hitam gini kosong tapi kelihatan ada bintik kecil inti selnya seperti cincin namanya adalah signet ring cell pewarnaan khusus ini adalah sel-sel darah yang saya tunjuk ini adalah eritrosit atau sel darah merah dari hewan unggas bisa jadi ada eritros yang punya inti ada eritrosit yang tidak berinti dikonkaf eritrositnya kemudian ada sel lengkosit berarti ini adalah pewarnaan khusus darah pewarnaan puraik oke sekarang akan saya tunjukkan artefak-artefak yang seharusnya tidak ada jadi kesalahan dalam pembuatan preparat misalnya ini saya tunjukkan ini adalah bentukan jaringan jaringan tulang rawan ini tulang rawan saya tidak hafal tidak apa-apa saya tunjukkan ini tulang rawan tulang rawan seharusnya halus seperti ini tidak ada garis-garis ini berarti ada lipatan artefak lipatan oke kelihatan seperti ini tulang rawan ini dibatasi luar dan dalam seharusnya melekat batasnya sabut-sabutnya ini melekat tapi ini ada yang copot berarti artefak robekan gampang ya kemudian ini ada masa di dalam lumen ini seharusnya lubang-lubang ini ada cairan ini tiroid disini ada cairan tiroid di dalamnya tapi ini ada masa berwarna kemerahan itu adalah artefak kotoran bisa dipahami? bisa dong sama artefak sesuai dengan apa sih perubahan apa yang terjadi kalau robe berarti robekan kalau melipat ya lipatan kalau ada kotoran ya kotoran oke oke silahkan yang mau ke toilet jangan lama-lama 3 menit 5 menit lah maksimal ya biar gak ketinggalan teori topik yang pertama sudah saya lanjut topik yang kedua kita ada berapa menit lagi nih um halo saya ada waktu berapa menit lagi oke dalam waktu 22 menit insya Allah selesai topik yang kedua oke anda kan nanti kan akan diberi akan membeli buku ajar ya silahkan nanti bisa dibaca lebih komplit disana saya ini hanya menerangkan superficialnya saja kalau berbicara mengenai sel ya yang anda pelajari waktu SMA ada sel tumbuhan ada sel hewan kalau kita disini akan membelajari sel hewannya oke anda ingat sel di dalam sel namanya sel itu bentukannya bukan hanya bulat lonjong panjang bentukannya itu ada banyak ya ada bulat lonjong oval ada seperti bintang ada tetapi struktur sel yang jelas itu ada membran selnya namanya membran itu adalah pembungkus pembungkus selnya selalu ada kedua ada inti selnya yang ketiga ada sitoplasma di dalam sitoplasma selalu ada organel sel seperti ribosom retikulum endoplasmi masih ingat lisos kemudian apa itu lisosom dan lain sebagainya itu adalah organel sel yuk diingat ingat kerahkan kemampuan anda untuk mengingat selain sel di luar sel antar sel itu juga ada yang namanya bahan antar sel sesuai namanya bahan antar sel berarti bahan ini di antara sel bisa sabut-sabut bisa cairan bisa berbentuk gel dan juga cairan tubuh cairan tubuh itu lebih ke arah plasma 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 darah itu juga termasuk cairan plasma darah kan bisa keluar juga jadi kalau anda melihat jaringan jangan hanya terpaku oh ini sel bukan ada bahan antar sel juga ada ada cairan juga ada sekarang kalau ada sebutan protoplasma itu adalah plasma atau cairan yang ada di dalam zat hidup baik itu ditemukan dalam hewan maupun tumbuhan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan bisa itu padat bisa itu koloid atau berbentuk seperti solusio atau berbentuk gel bisa kandungan protoplasma itu umumnya adalah protein asam karbohidrat bahan anorganik garam lemak vitamin dan yang paling banyak adalah air yang namanya plasma cairan pasti kandungannya yang terbanyak adalah air sampai 75% protoplasma cairan atau plasma di dalam zat hidup letaknya dimana cairan itu ada di inti sel ada di sitoplasma kalau cairan ada di dalam inti namanya itu adalah plasma inti sedangkan kalau cairan itu ada di luar inti tetapi masih ada di dalam sel itu namanya sitoplasma bisa dipahami oke namanya tergantung letaknya kalau plasmanya itu ada di dalam inti namanya plasma inti kalau ada namanya itu adalah sitoplasma berarti plasmanya itu ada di dalam inti tetapi di luar inti sel tolong diingat-ingat ada sel ada inti sel ada juga anak inti sel ada sel nukleus ya sifat-sifat fisiologis dari cairan yang ada di sel tersebut atau protoplasma satu irritabilitas dua konduktivitas tiga respirasi empat absorpsi sekresi dan tumbuh kembang dipahami dulu dok namanya susah tetapi harus paham dulu irritabilitas protoplasma dapat menjawab perangsangan dari luar sehingga satu sel dengan sel yang lain itu bambu berkomunikasi konduktivitas dapat menghantarkan impuls atau stimulus dari satu sel ke seluruh perkan tubuh respirasi berarti protoplasma itu tempat untuk menghasilkan energi menghasilkan karbon dan juga air fungsi absorpsi absorb menarik yaitu menyerap bahan-bahan yang diperlukan sekresi beda dengan ekskresi ini saya garisbawahi sekresi itu proses pengeluaran zat misalnya apa hormon yang diproduksi oleh ovum atau hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dikeluarkan berarti itu namanya disekresikan tetapi kalau limbah urin yang dikeluarkan itu adalah se-ekskresi ya limbah se-ekskresi fungsi yang ketiga adalah tumbuh dan kembang permisi dok permisi dok ini sunscreennya belum muncul wow maaf oke terima kasih diingatkan oke sudah tampak ini ya sifat-sifatnya gak apa nanti kita share kok di e-learning anda masing-masing bisa diakses ya sifat-sifatnya bentuk sel oh ini sudah saya sabarkan tadi ya ada yang bulat bentuk sel ada yang oval lonjong bintang dan ukurannya juga berbagai macam ada yang besar ada yang kecil ada yang setengah kecil bermacam-macam yang bintang contohnya adalah sel mesenkim yang oval contohnya sel apa sel ofum lonjong misalnya epitel pada saluran respirasi ada hubungan antara bentuk sel dan fungsi dari sel ya ada hubungannya contohnya kalau saluran respirasi itu permukaan saluran respirasi itu selnya umumnya adalah lonjong-lonjong bisa dibayangkan kalau selnya itu kecil-kecil bulat berarti mudah nanti terkena paparan ya mudah terluka tapi kalau lonjong-lonjong disiasati nanti untuk perlukaan bisa minimal jadi adanya bentuk dan fungsi itu ada hubungan oke oke sekarang kita akan membicarakan mengenai inti sel sel itu dapat membelah dimulai dari intinya dulu karena apa di dalam inti itu ada kromosom masih ingat ya kromosom kemudian ada sentriol yang memicu adanya pembelahan dari sel apabila ada sel yang membelah ya berturut misalnya satu menjadi dua di antara dua pembelahan yang berturut dari satu menjadi dua di antara dua pembelahan itu pada fase interfase pada keadaan interfase inti sel akan memperlihatkan dua macam tipe inti satu tipe inti tipe inti yang pertama adalah open face type kedua tipe inti yang kedua adalah dense chromatin type tipe inti dalam keadaan interfase ada dua bisa dense chromatin type dan open face type ya dalam keadaan interfase jadi belum membelah di antara dua pembelahan belum membelah lihat ya yang saya lingkari ini adalah satu sel tapi di luar sel ini ada sel-sel kecil lainnya yang mengelilingi ada seperti itu ada nah ini satu sel ini satu sel ini satu sel yang pipi yang ini yang besar satu sel satu sel ada sitoplasma ada inti sel di dalam inti sel ada anak inti sel ya di dalam inti sel ini kan juga ada sitoplasma plasma selnya ini ada bintik-bintik-bintik kromatin ya bintik kromosom tipe inti sel kalau ditanya tipe inti sel tipe inti sel yang ditunjuk adalah tipe inti sel yang ditunjuk adalah ini ataupun ini ini disebut tipe inti tipe inti yang open yang terbuka kenapa terbuka kelihatan jelas ada membran inti selnya ada bintik-bintik kromatinnya ada anak intinya dan juga ada plasma inti bisa dipahami tapi yang tipe inti dense kromatin yang seperti ini yang tidak tampak jelas membran inti tidak tampak kromatinnya tidak tampak anak intinya itu tipe inti dense kromatin bisa dipahami apa perlu saya ulangi halo sudah jelas atau perlu saya ulangi bisa sudah oke kalau belum tidak apa-apa nanti saya ulangi lagi jangan malu-malu bagi yang belum paham jadi saya ulangi di sini saja ini saya jelaskan sedikit ini open face type tipe inti yang open face open face berarti mukanya terbuka kelihatan jelas nomor 1 2 3 4 kelihatan jelas apanya membran intinya kelihatan jelas anak intinya atau nukleolus terlihat jelas butir-butir kromatin terlihat jelas kemudian plasma intinya juga terlihat jelas nuklear sap ini plasma inti jadi 1 2 3 4 terlihat jelas maka inti inti selnya tipe open face kalau dense kromatin maka nomor 1 sampai nomor 4 tidak tampak dengan jelas dalam artian intinya menggerombol memadat jadi satu tidak kelihatan jelas membrannya tidak terlihat jelas nukleolus kromatin atau cairan di dalam inti selnya semoga tambah jelas saya saya lanjut ke apa ini nuklear envelope namanya nuklear ini kan bahasanya biasanya mahasiswa lupa nuklear nuklear itu inti nukleolus anak inti dipahami dulu ya nuklear itu inti inti sel nukleolus anak inti sel kalau nuklear envelope berarti membran inti membran inti itu yang mana ini yang saya lingkar itu inti nuklear yang titik hitam titik hitam yang saya tunjuk itu anak inti nukleolus paham? sitoplasma nya mana dok? ini sitoplasma sel kalau yang dinamakan nuklear sap atau plasma inti berarti plasmanya dalam inti yang terdapat bintik-bintik kromatin oke nah kalau ini kamu baca sendiri ya ciri-ciri membran inti itu bagaimana terdiri dari dua selaput dengan ketebalan 70A diantara dua selaput itu ada apa ada apa ini bisa anda baca sendiri ini sudah dijelaskan di pelajaran IPA waktu SMA ya gampang ini dengan melihat sel dengan mikroskop elektron jadi kelihatan seperti ini yang saya tunjuk ini ini adalah membran inti jadi membran intinya terlihat ada NE nuclear envelope ini ada satu lapis ada dua lapis diantara dua lapis ini ada celah-celah kosong celah kosong ini namanya perinuklear space gampang ya pokoknya anda memahami gambarnya bisa lah jawab M mitokondria R ribusom gampang bisa dilihat dengan jelas nuclear pore jadi pori-pori inti sel pori-pori inti sel itu bentuknya oktagonal diameter sekian fungsinya sekian oke gampang kromatin kromosom fungsinya apa sudah tahu ya untuk pertumbuhan ini memadu pembelahan sel lihat ini adalah nuklear purnya ini nukleolusnya yang pintik-pintik di luarnya itu adalah butir-butir kromatinnya yang kosong-kosong ini ada plasma dari inti saya jelaskan sedikit mengenai kromatin dengan mikroskop elektron yang namanya kromatin itu letaknya itu ada tiga letak nama kromatinnya itu agak berbeda sesuai dengan letaknya kromatin ada tiga kelompok kelompok yang pertama adalah pulau-pulau kromatin tersebar di dalam nuklear sap atau plasma inti cairan inti pulau-pulau kromatin itu ini satu pulau dua pulau tiga pulau tersebar rata di nuklear sap plasma inti yang kedua kromatin jenis periperal namanya peri itu tepi tepi apa menempel pada membran inti jadi yang nempel ini yang nempel ini pada membran inti namanya periperal kromatin gampang nukleolus associate kromatin berarti kromatinnya ini terdapat pada permukaan dan juga di dalam anak inti nah kromatinnya itu terdapat di nempel di anak inti dan juga di dalam anak inti paham ya pembagian dari kromatin ini penjelasan mengenai nukleolus anak inti anak inti itu bisa mengandung RNA DNA dan juga nukleolus associate kromatin ukurannya berapa disini juga ada oke selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai degenerasi inti namanya degenerasi berarti penurunan terjadi disitu terjadi penurunan atau kerusakan dari inti bukan kerusakan terjadi perubahan pada intinya satu dua tiga mulai dari piknotis karioreksis kariolisis ciri inti yang mengalami piknotis intinya akan mengkerut kromatinnya akan menggumpal jadi satu sehingga intinya tampak gelap karioreksis intinya akan pecah berkeping-keping kariolisis inti larut hanya tampak berkasnya saja jadi pada sel itu ada sel-sel yang akan menghasilkan misalnya sel lemak ya misalnya sel lemak sel lemak bisa hancur proses hancurnya itu bisa melalui prosesan degenerasi mulai dari piknotis kemudian pecah karioreksis atau menghilang kariolisis tolong dilihat yang ditunjuk di sini inti sel dalam keadaan apa yang normal itu yang saya tunjuk ini kelihatan kan ya ada membran inti plasma inti dan juga ada titik anak inti ketika anak intinya menggumpal kromatinnya menggumpal jadi satu sehingga tidak bisa dibedakan mana kromatin mana nukleulus itu berarti intinya mengalami piknotis selanjutnya inti ini bisa pecah menjadi beberapa keting bisa 7 bisa 10 bisa 8 pokoknya pecahannya itu masih bisa dihitung proses ini berarti inti dalam keadaan karyoreksis lama-kelamaan inti yang pecah akan diabsorpsi sehingga keping-keping ini menjadi hilang ini kan akak burem jadi ini sudah menghilang karyolisis itu adalah pembagian dari degenerasi kalau pertanyaannya biasanya inti dalam keadaan apa oke ini saya harap Anda sudah paham mengenai sitoplasma organel-organel yang ada di dalam sitoplasma yaitu contohnya adalah mitokondria fungsinya untuk apa menghasilkan energi kemudian ada selaput-selaput yang ada di dalam sitoplasma enzim-enzim yang dihasilkan ini gambaran mitokondrianya ribosumnya retikulum endoplasmik kasar dan retikulum endoplasmik halus fungsinya untuk apa ini masing-masing ada ya yang kasar untuk sintesa protein dan sintesa enzim retikulum endoplasmik halus aparatus golgi kan dilihat aparatus golgi golgi aparatus retikulum endoplasmik kasar yang retikulum endoplasmik yang ditempeli ribosum jadi retikulum endoplasmik kasar kalau tidak ditempeli ribosum retikulum endoplasmik halus disusun berfungsi untuk menghasil menghancurkan benda asing penghancuran benda asing itu disebut pagusum atau heteropagusum gambaran lisosum L1 L2 perxisum mikrotobul sentriol sentriol yang digunakan untuk proses pembelahan dua sel masih ingat fungsi kromosum yang kromosum ganda yang ditarik ke atas dan ke bawah oleh sentriol dan inklusi inklusi ini adalah bahan-bahan yang ada di sitoplasma bisa itu berupa pigment bisa berupa kristal atau bahan-bahan makanan yang tersimpan di dalam sitoplasma yang namanya pigment bisa pigment dari luar disebut dengan pigment exogen dari luar tubuh atau pigment yang berasal dari dalam pigment endogen pigment endogen contohnya apa seperti warna kulit itu ada pigment melanin itu pigment dari dalam tubuh pigment exogen contohnya ada lipokrom veratenoid debu itu termasuk pigment exogen dari luar kalau terlalu banyak menghirup debu terlalu banyak merokok biasanya paru-parunya dilihat terwarnai terhitam berarti itu pigment dari luar antrakosis ataupun debu kemudian pigment exogen lainnya bisa itu pigmentasi abu-abu karena perak karena timbal juga di kulit juga ada pigment dari luar karena tattoo kalau pigment endogen ada banyak ada pigment kulit melanin ada pigment hemoglobin memberi warna merah pada bibir pipi hemosiderin ini biasanya pada ginjal atau pada hepar bilirubin melanin lipofuxin pigment pigment paling tidak dihapal ya dek ya pertanyaan saya saya panggil nama nim ini partisipennya ada berapa nih tetap 43 bagus yang belum yang belum melihat kamera eh melihat kamera melihat layar monitor Anda silakan dilihat karena saya pertanyaannya berdasarkan dari sini sudah terlihat ya ini berapa ini anak ini judulnya mitosis hal lima pernah dengarkan ya mitosis mitosis itu apa? pembelahan dokter oke pinter, pembelahan sel secara fungsional ya, satu menjadi berapa dek? satu menjadi dua kalau fase-fase mitosis anda pernah dengar? pernah dokter pertanyaannya saya sel yang ditunjuk oleh panah kuning dalam keadaan apa? pertanyaan ini berarti sel dalam keadaan mitosis betul, tapi mitosis pada fase yang mana? hal lima pada fase-fase bukan dok kok pinter kamu dek? oke, berarti materi waktu SMA sudah masih ingat ya mitosis ada beberapa fase ingat-ingat ya ada provase metafase anafase telofase tetapi kalau histologi anda tidak harus hafal aja tapi harus tahu yang ini sel yang ini kira-kira pada fase mitosis yang mana? kalau ditanyakan sel dalam keadaan apa? ketika inti sel kelihatan gini ya tidak terlihat nukleolusnya anak intinya tidak kelihatan kromatinnya memadat menggelung-gelung menjadi kromosom nukleolusnya menghilang membran intinya itu tidak tampak berarti ini masih provase awal yang kedua kelihatan ini sama dok anak intinya tidak terlihat tetapi telah dilihat kromosomnya ini satu bidang lurus di bidang satu bidang ekuator dalam keadaan apa sel ini? mitosis yang mana? 70 riski aulilia cirinya adalah inti sel dalam satu bidang ekuator di tengah-tengah mitosis fase apa? itu saya berikan contohnya itu yang kedua fase yang kedua adalah provase metafase iya metafase sel dalam keadaan apa? ini kromosomnya sudah ditarik di bidang atas utara selatan atau barat timur ditarik oleh sendriul memisah tapi belum memisah sepenuhnya membran selnya baru menjadi satu ini fase yang ketiga anafase fase yang terakhir kelihatan ya ini seperti angka delapan belum berpisah penuh membran selnya tapi hampir berpisah ini fase yang terakhir adalah telofase oke ada pertanyaan mengenai fase-fase dari pembelahan sel yang mitosis berpisah belum ada bagi yang belum paham atau masih bingung saya tampilkan videonya saja ya mengenai pembelahan sel mitosis sudah sudah tampak belum videonya halo belum belum tampak silahkan dibayangkan kejadian mitosis guna mitosis membelah sel adalah jaringan jaringan yang baru memperbarui sel yang rusak dari satu menjadi dua kan gitu ya fase yang pertama provase metafase anafase dan terakhir telofase oke interphase antara dua pembelahan jadi akan mempersiapkan pembelahan itu adalah interphase setelah interphase masuk ke provase benang-benang kromatin menjadi kromusum betir-betir kromatin menjadi kromusum yang berpasangan nukleusnya hilang membran selnya hilang sehingga tampak inti selnya memadat gelap perganel sentriol itu akan menarik betuk kromusum ke arah atas dan bawah ya oke kromusum ganda ada di bidang ekuator yaitu fase anafase kromusum ganda dipisahkan ditarik oleh sentriol ke atas ke bawah untuk memisahkan kromusumnya ini namanya telofase telofase anafase telofase hampir terbentuk sel yang baru dua sel yang baru itu yang terakhir telofase oke semoga bisa di pelajari lagi ya mengenai macam-macam fase pembelahan ada pertanyaan mengenai gambaran ini kalau enggak saya yang tanya lagi ini 0 1 8 3 8 8 6 pada gambar ini menggunakan pewarnaan apa kemudian kemudian terima kemudian kemudian kemudian